Halo, kembali lagi pada modul ekosistem untuk biologi kelas 10. Pada seksion ketiga ini, kita akan membahas mengenai tipe-tipe ekosistem. Dan pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini, kita akan menitik beratkan pada ekosistem perairan. Perkenalkan, nama saya Ervina. Saya adalah dosen di Departemen Teknologi Pangan, Bina Nusantara University. Dan saya akan menjadi tutor kalian untuk video kali ini. Silahkan disimak secara lengkap videonya. Video ini menjelaskan mengenai tipe-tipe ekosistem, khususnya adalah ekosistem yang ada di perairan atau di lautan. Setelah menyelesaikan video ini, kami harapkan para siswa dapat menyebutkan dengan baik tipe-tipe ekosistem, khususnya ekosistem yang ada di wilayah lautan atau kita sebut sebagai ekosistem perairan. Ini adalah garis besar yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan membahas jenis-jenis ekosistem, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan, serta tipe-tipe ekosistem yang ada di laut atau yang ada di perairan. Perlu diingat bahwa ekosistem darat adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan, sementara ekosistem laut atau ekosistem perairan adalah ekosistem yang lingkungannya berada di daerah lautan atau perairan. Ini adalah contoh ekosistem perairan atau laut, di mana datarannya atau lingkungan fisiknya terdapat air atau perairan, sementara ekosistem darat berada di daratan. Kemudian, di dalam ekosistem perairan itu sendiri terdapat berbagai jenis ekosistem khusus lagi, yang kita sebut dengan ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem estuari atau ekosistem muara, ekosistem pantai, dan salah satunya tidak termasuk ke dalam ekosistem perairan, tetapi kita sebut sebagai ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini bisa ada di perairan dan bisa juga ada di daratan. Kita akan ada video khusus mengenai ekosistem buatan dan ekosistem perairan lainnya. Ekosistem air tawar sendiri dibagi lagi menjadi dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem sungai dan ekosistem danau. Sementara ekosistem laut dibagi berdasarkan kedalaman lautnya, di mana kita sebut sebagai zona intertidal, yaitu merupakan zona pasang surut, zona neretik, di mana merupakan zona dangkal, dan laut masih sangat tembus cahaya matahari, serta kedalamannya kurang lebih sekitar 200 meter. Dan yang terakhir adalah zona pelajik, yang merupakan zona yang tidak tembus cahaya matahari, dan kedalamannya bisa mencapai hingga 4000 meter. Ekosistem air tawar memiliki variasi suhu yang tidak mencolok. Floranya pun didominasi oleh ganggang, dan faunanya hampir semua film hewan yang bisa hidup di dalam air tawar akan menempati ekosistem ini. Jadi cukup beragam ya, baik dari segi fauna maupun flora yang ada di ekosistem air tawar. Sementara ekosistem air laut memiliki kadar mineral yang tinggi. Ciri khas lainnya adalah tingginya kadar garam ini, yang berada di laut, serta kadar garam yang bervariasi. Dikarenakan kadar garam dan mineral yang tinggi, hanya flora dan fauna tertentu saja yang bisa hidup di ekosistem laut ini. Yaitu jenis flora dan fauna yang memang tahan terhadap kandungan mineral serta kandungan garam yang tinggi. Untuk kesimpulannya, kita dapat simpulkan bahwa ekosistem perairan dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yaitu kita sebut dengan ekosistem perairan air tawar, ekosistem perairan air laut, ada juga ekosistem estuari, dan ekosistem pantai. Ekosistem perairan air tawar sendiri dapat dibagi menjadi ekosistem sungai dan danau. Dan ekosistem perairan air laut sendiri bisa dibagi menjadi beberapa zona kedalaman dan tembus tidaknya cahaya matahari. Demikian informasi yang bisa saya gunakan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pengetahuan yang baru bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa jika ada pertanyaan, silahkan kontak saya via email. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!